Sepanjang bulan Januari, cuaca di Kota Banjarbaru diprediksi oleh BMKG akan mengalami hujan dari intensitas ringan hingga lebak. Saat ini BPBD Kota Banjarbaru sudah menetapkan status siaga kedaruratan banjir. Sejak awal tahun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru telah menetapkan status siaga kedaruratan banjir yang ditetapkan hingga 30 Maret 2024. Personel BPBD Kota Banjarbaru kini bersiaga selama 24 jam dan melakukan monitoring titik rawan melalui CCTV. Terlebih berdasarkan informasi BMKG, puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari. Siap jagaan kita memang satu kali 24 jam, kita melaksanakan pusko, kemudian kita juga, kita tetap sudah bersatu siaga banjir. Dan ini sudah disampaikan dengan BPBD Provinsi Kelimantan Selatan. Atau kita selalu rilis, kita kena memang kita diberikan monitoring terhadap titik-titik banjir yang ada di Kota Banjarbaru dengan melalui CCTV yang diberikan Komimpo. Untuk mengurangi potensi banjir, sejumlah upaya telah dilakukan. Seperti melakukan pembersihan drainase dan sungai secara gotong-royong di sejumlah titik. Sementara sejumlah wilayah yang menjadi perhatian khusus oleh BPBD Kota Banjarbaru, yakni Kecamatan Cempaka, Landasan Ulin, dan Liang Anggang. Nabila Sefa, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!